Halo, jumpa lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng ya. Agar tidak ketinggalan tiap kali ada cerita baru di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rejeki yang barokah. Amin. Kancil dan Simu Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si Kancil. Pada hari itu, Kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat Kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, Kancil membusungkan dadanya dan berkata, Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapatku selesaikan dengan mudah, kata si Kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata-kata memuji dirinya sendiri. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil siput itu pun berkata, Hei Kancil, asyik sekali kau kulihat berbicara sendiri, ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya? Tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab. Oh hai, ternyata kau siput, sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha, jawabnya. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan Kancil. Hai Kancil, aku tahu, kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi dan aku menantangmu untuk lomba adu lari, ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, Kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan Kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si Kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkunya Kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, Hahaha selamat tinggal siput lelet, aku tunggu kau di garis finis nanti, ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput, yang telah mendengar suara Kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabui si Kancil. Karena merasa dikalahkan, Kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut, dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si Kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada beberapa langkah di depan Kancil. Ketika si Kancil hampir tiba di garis finis, ternyata siput sudah mendekati garis finis terlebih dahulu dan membuat si Kancil berpikir. Mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finis terlebih dahulu? Sesampainya di garis finis Kancil pun berkata, Tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai, padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku, ujar si Kancil yang tak menerima kekalahannya. Sudahlah Kancil akui saja kekalahan dirimu, jawab siput dengan santai. Si Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek, kecil dan lelet tersebut. Si Kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya, ujar siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Dongeng Kancil dan Buaya di Sungai Dikisahkan pada suatu siang yang terik, seekor Kancil berjalan lunglai menahan haus dan lapar. Musim kemarau sudah tiba. Daratan tempat tinggal Kancil sudah kering dan tak ada makanan. Aduh aku lelah dan lapar sekali. Musim kemarau sudah tiba. Keluh Kancil. Kancil pun berjalan menuju sungai yang segar. Ia hanya bisa minum tanpa bisa makan. Tiba-tiba di seberang sungai, Kancil melihat kebun timun tumbuh subur dan lebat. Mentimun adalah makanan kesukaan Kancil. Ia berniat menyeberangi sungai yang dalam tersebut. Namun sungai tersebut penuh dengan buaya buas. Sungai ini penuh dengan buaya yang rakus. Jika aku menyeberang, pasti aku akan dimakan, kata Kancil. Dari jauh, tampak tiga ekor buaya berenang mendekati Kancil. Kancil, kebetulan sekali kau datang ke sungai ini. Mendekat dan minumlah air sungai kami yang segar. Kau haus bukan? Bujuk seekor buaya paling besar. Kancil yang cerdik pun tidak mudah kena bujuk rayu buaya. Ia pun berfikir keras bagaimana caranya ia bisa menyeberang. Tak perlu waktu lama, Kancil si cerdik pun menemukan ide cemerlang. Wahai buaya, sebenarnya aku kesini diperintahkan oleh Raja Hutan untuk membagikan daging segar untuk kalian semua, tutur Kancil. Benarkah Kancil? Tanya buaya. Kancil pun mendekat ke sungai sambil meminum air segar. Tetapi aku harus tahu jumlah kalian semua agar adil, kata Kancil. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya buaya. Panggil teman-temanmu kemari, aku akan menghitung jumlahnya, kata Kancil. Lalu salah satu buaya pun pergi untuk memanggil teman-temannya. Belasan buaya sudah berkumpul di hadapan Kancil. Kancil sebenarnya menyimpan rasa takutnya melihat banyak buaya beringas ada di hadapannya. Kalau kalian bergerombol begitu, mana bisa aku menghitungnya? Sekarang berbarislah yang rapi, tinta Kancil. Para buaya pun berbaris di sepanjang sungai agar bisa dihitung jumlahnya. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu. Kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya lainnya sambil menghitungnya. Satu, dua, tiga, dua belas, tiga belas, empat belas, hitung Kancil. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampainya di seberang sungai, Kancil pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyeberang, kata Kancil segera berlari kencang. Para buaya pun saling berpandangan. Jadi kita hanya dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami. Awas kau Kancil, teriak buaya paling besar. Kancil dan harimau mencari sabuk raja. Suatu sore di belantara hutan yang lebat, Kancil sedang berjalan-jalan sendiri. Ia berjalan sambil bernyanyi menyelaraskan kicauan burung. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia mendengar auman mengerikan. Belum sempat kabur, dari semak-semak tiba-tiba muncul seekor harimau yang lapar. Harimau itu pun segera menyergap tubuh Kancil. Pucuk di cinta ulam pun tiba, kamu datang di saat aku lapar, tutur harimau disertai auman. Kancil menelan ludah ketakutan. Tetapi Kancil yang cerdik berusaha menutupi ketakutannya. Oh harimau lama tidak bertemu, siapa Kancil? Iya Kancil, mungkin ini akan menjadi hari terakhir pertemuan kita. Perutku sudah lapar. Kau akan jadi santapan soreku hari ini, kata Harimau gembira. Apa permintaan terakhirmu? Tanya Harimau lagi. Kancil pun memutar otaknya untuk mengelabuhi Harimau. Tak butuh lama, Kancil si cerdik menemukan ide cemerlang. Aku tidak ada keinginan terakhir apapun. Aku hanya punya rahasia besar di hutan ini. Jika aku mati, rahasia besar ini tidak akan pernah diketahui siapapun, kata Kancil. Harimau pun penasaran dengan rahasia tersebut. Ia menyarankan Kancil untuk memberitahunya. Ia sudah beritahu saja apa rahasianya. Setelah itu kau akan aku santap. Jadi aku tahu rahasianya, dan perutku kenyang, tawa Harimau. Kancil yang cerdik pun mengelabuhi Harimau agar ia bisa lolos. Ada sabuk besar di hutan ini yang dimiliki oleh singa. Dari sabuk itulah singa mendapat kekuatan, tutur Kancil. Harimau yang seraka itu pun penasaran. Ia seketika ingin memiliki sabuk besar itu. Di mana sabuk itu disimpan? Tanya Harimau. Baiklah, aku akan antarkan kau ke sana, kata Kancil. Tunggu dulu. Kancil, meskipun kamu mengantarku, jangan harap aku akan melepasmu. Hahaha, tawa Harimau dengan mata yang merah. Kancil berusaha tenang dan segera menunjukkan jalan. Tanpa sepengetahuan Harimau, Kancil mengajaknya pergi ke tempat berbahaya. Setelah menempuh satu jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang konon ada sabuk besar. Itu sabuknya, kata Kancil menunjuk ke sesuatu yang bergelantungan di pohon. Dengan gegabuh, Harimau pun segera menarik sabuk itu. Hahaha, aku akan menjadi raja hutan, kata Harimau Buas. Tapi ternyata itu bukanlah sabuk, melainkan ekor ular piton raksasa. Piton raksasa pun marah kepada Harimau yang mengganggu tidurnya. Ular raksasa itu segera melilip tubuh Harimau Yeseng Buas. Sialan Kancil, kau menipuku, teriak Harimau marah. Kancil pun segera kabur. Sedangkan Harimau harus bertarung dengan ular piton raksasa. Dongeng Kancil dan Pak Tani Kruk, kruk, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar, dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang, teman-temannya sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil menetes. Ah, aku akan memakan timun Pak Tani, kata Kancil. Kalau cuma makan sedikit pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar ladang Pak Tani dan mengunya sebuah ketimun. Kancil memetik satu lagi, memakannya. Satu lagi, satu lagi, sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini, keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya, ya? Bu Tani berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu, dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo, kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan kaping Pak Tani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Pak Tani berjaga di ladangnya. Serunya terkejut. Ia menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi, mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu, ya? Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti, bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo, makan bersamaku, Pak Tani. Ajaknya dan mengambil kaping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa, sih, ini? Katanya geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan Bapak, kata Bu Tani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya. Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. Wah, Pak Tani, kamu masih di situ. Katanya lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyenderkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi, oh hamin oh, badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik, dia harus siap-siap dihukum. Oh oh, rupanya kamu yang memakan hasil jeripayahku. Pak Tani berkacak pinggang. Ampun, Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya, saya kasih kamu hukuman apa, ya? Pak Tani tetap kesal. Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanami bibit ketimun lagi, Pak? Usul Bu Tani Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Jangan mencuri lagi, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jeripayahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun. Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu selain dia makan, tapi juga-juga menyisihkan sebagian untuk ditanam di kebunnya sendiri, supaya dia juga bisa panen timun. Si Kancil dan Buaya yang tidak tahu terima kasih. Suatu hari seekor sapi menolong buaya yang terjebak di bawah bebatuan. Buaya kemudian meminta sapi mengantarnya ke tepi sungai dengan alasan kakinya berdarah sehingga sulit bergerak. Sapi yang merasa iba pun akhirnya menggendong buaya di punggungnya. Namun setibanya mereka di sungai si buaya menolak untuk turun. Aku lapar. Kelihatannya daging punggungmu ini enak juga, ujar buaya. Mendengar hal itu sapi mulai menangis hingga terdengar oleh Kancil yang berada tidak jauh dari mereka. Loh, sapi, kenapa kamu menangis? Kenapa buaya ada di gendonganmu? Tanya Kancil padanya. Sapi pun menceritakan kejadian yang ia alami sedari awal kepada Kancil. Kancil yang cerdik kemudian memancing buaya untuk memperagakan kembali peristiwa tersebut. Aku tidak percaya buaya sehebat ini bisa terjebak hingga membutuhkan bantahunmu, bantah Kancil. Buaya yang terpancing kemudian mengajak mereka kembali ke tumpukan batu besar lalu merangkak kembali ke dalamnya. Setelah itu, Kancil pun mengakui kebenaran cerita tersebut sembari mengajak sapi untuk pergi. Meninggalkan buaya yang tidak tahu terima kasih kembali terjebak di tempatnya. Cerita si Kancil dan Jerapah Awas, minggir, terdengar suara si jerapah mengusir tiga binatang, kambing, keledai, dan domba yang sedang minum di pinggir sungai. Kalian ini mengganggu haku. Domba berbisik, memangnya, sungai ini milik dia sendiri. Set, nanti kamu ditendang lagi seperti waktu itu, kata kambing dan keledai memenangkan. Ah, aku ini memang ganteng. Badanku keren, leherku jengjang, kukuku rapi, buluku halus, kata Jerapah. Memandangi pantulan dirinya di air sungai yang jernih, wajahku, apalagi, selalu bersih-bersinar. Lalu mencela tiga ekor binatang yang sedang menunduk. Memangnya kalian? Lihat, deh, sudah tidak tinggi ditambah badan kalian kotor. Is, apa sih kelebihan kalian? Padahal aku haus, bisik kambing gelisah setelah menunggu sekian lama dan Jerapah belum selesai minum. Ini sudah kesekian kalinya Jerapah bertindak semena-mena kepada mereka bertiga. Dia pernah menendang dan menghina si domba saat domba menegurnya karena si Jerapah menggosokkan kukunya ditumpukan bulu domba. Domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk alas tidur beberapa anak kucing hutan yang baru lahir. Bulu-bulu domba itu menjadi kotor dan domba batal memberikannya. Jerapah juga memakan rerumputan yang dikumpulkan si keledai tanpa izinnya lalu pergi meninggalkan tempat keledai dalam keadaan berantakan. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember berisi susu milik si kambing. Dia selalu menghina dan semena-mena terhadap kita, bisik keledai. Datanglah seekor kancil. Tanpa izin, dia mendekat lalu menyeruput air sungai. Ah, segar sekali. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sungai ku. Tidak boleh ada yang minum saat aku minum. Jerapah berkata dengan sewot. Hah? Siapa bilang? Sanggah kancil. Sungai ini ada di hutan, dan aku tidak melihat papan tulisan jika sungai ini milikmu. Jadi semestinya semua boleh minum. Kamu binatang keci jelek, kotor yang menjengkelkan. Seru jerapah. Aku bisa menendangmu, atau menaruhmu di dahan pohon yang tinggi dengan kepalaku. Ya, kamu memang tinggi, tapi aku tidak yakin jika kamu bisa berlari cepat untuk menangkapku. Jangan menantang. Kau akan menyesal, kancil. Jerapah berteriak marah. Ayo, buktikan. Kejar aku sekarang, kata kancil. Jerapah berjalan mendekati dan kancil mulai berlari. Kancil berlari sangat kencang, melewati batu-batu, pohon, ilalang, dengan zigzag. Meskipun kakinya sangat panjang, namun jerapah agak kesulitan mengejar kancil. Lehernya yang tinggi membuat dia kesulitan melihat ke bawah sehingga ia sering tersandung. Kadang lehernya juga tersangkut dahan tinggi. Ia juga sulit berlari zigzag, karena setiap belokan dia kesulitan berlari. Kancil sampai ke sebuah gua, lalu masuk ke dalam. Jerapah menyusulnya. Semakin dalam, semakin gelap dan sempit. Batuan stalaktit di atap gua menusuk-nusuk wajah dan kepala jerapah. Aduh, kepalaku, jerit jerapah. Ia berhenti masuk gua, tolong, aku kesakitan. Kancil pun berhenti. Ia berbalik mencari si jerapah. Aduh, kau menginjak badanku. Seru jerapah, karena dia terbaring sementara kepalanya berdarah. Maafkan aku, disini gelap sekali, kata Kancil. Ayo, aku tolong kau untuk berdiri, dan menuju ke cahaya itu. Cahaya kecil itu adalah tempat mereka masuk ke gua. Kancil memapah jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar, sudah ada domba, keledai, dan babi menunggu. Teman kalian ini perlu pertolongan pertama, adakah yang bisa? Aku bisa, kata keledai. Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya, kata kambing. Dan aku akan mengambilkan bulu domba untuk menutup lukamu dan alat P3K, kata domba. Kenapa kalian baik sekali? Tanya jerapah di balik derai air matanya dan wajahnya yang mengeluarkan darah. Padahal aku sombong dan semena-mena kepada kalian. Ya, memang kamu sombong terhadap kami, kata keledai. Tapi dalam keadaan luka begini dan kamu membutuhkan pertolongan, tidak mungkin kami tinggalkan jika kami bisa menolongmu. Jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu dari tempat lebih tinggi. Sementara jika kamu pendek, kamu bisa mudah melihat hambatan di bawah. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi kita harus saling bekerja sama, bukan malah menghina, kata kancil. Nah, kamu sudah di tangah yang tepat, jerapah. Aku pamit pergi dulu, ya. Aku minta maaf atas kesombonganku, ya. Kata jerapah. Mulai sekarang, mari kita berteman. Domba, keledai, dan kambing tersenyum mengiakan. Dongeng si kancil dan harimau. Kancil sedang merumput ketika tiba-tiba seekor harimau menghampirinya. Hei hei, nasibku baik sekali, siang ini aku akan makan kancil yang enak. Kancil terkejut, dan dia sudah terpojok, namun dia berusaha tenang. Tuan harimau, kau memang luar biasa, puji kancil, tetapi rajaku pernah bilang bahwa siapapun yang akan memakan rakyatnya harus sejin beliau. Jadi kamu selama ini punya raja? Harimau mengejek. Aku tidak takut. Baginda raja berkata, jika rakyatnya diganggu, dia akan mengejar pengganggu tersebut dan keluarganya. Bayangkan jika dia mengejar anak-anak Tuan Harimau. Memang dia sekuat apa, sih? Harimau menjadi gusar. Rajaku sangat kuat tetapi rendah hati. Tidak ada binatang lain yang bisa menyainginya. Beliau pernah mengalahkan gajah. Aku tidak percaya, kancil. Kata Harimau kesal. Beliau tidak suka dipuji apalagi menyombongkan diri. Namun, kami sebagai rakyatnya bisa melihat bukti kekuatannya. Merasa tertantang, Harimau berkata, Di mana istana rajamu? Tidak, Tuan Harimau. Yang mulia rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya meski dia berada di istana yang mewah. Tunjukkan atau aku makan kamu sekarang. Erang Harimau. Mereka berjalan sampai ke sebuah sumur. Ah, yang mulia raja sedang tidur rupanya, bisik kancil menempelkan telinganya ke dinding sumur. Kenapa kamu berbisik-bisik? Bangunkan dia. Harimau tidak sabar. Ia maju dan melongok ke bibir sumur. Kemudian berteriak, Raja kancil, keluarlah. Teriakan itu menggema, Ah, ah, ah. Dari dalam sumur. Harimau mundur selangkah, mengira itu jawaban dari raja si kancil. Lalu maju lagi. Cukup, Tuan Harimau. Kancil membujuk Bebaginda R. Rajaku di dalam sana marah sekali. Kancil bersikap gelisah. Lebih baik Tuan Harimau pulang saja. Tidak, aku mau bertemu dia. Kata Harimau, disambut dengan, Ya, dari dalam sumur. Aku akan ke tempatmu sekarang. Kata Harimau lagi, disambut dengan gemah, Ah, ah, ah. Hmm, Kancil, aku mau masuk, bagaimana caranya? Jika memang Tuan Harimau siap, silakan naik ke ember itu, aku akan membantu Tuan ke bawah dengan tali itu bertemu raja. Kata Kancil dengan laga ketakutan. Harimau menaiki ember, dan Kancil pun mengerek tali ember pelan-pelan. Di pertengahan, Kancil menggoyang tali ember, hingga Harimau kehilangan keseimbangan. Biur, Harimau terjatuh ke sumur. Kancil berlari meninggalkan sumur dan berteriak, Silahkan ngobrol dengan Baginda Raja, Tuan Harimau. Awas kau, Kancil, teriak Harimau dari dalam sumur. Kisah si Kancil dan Kerbau Dungu Kancil sangat lapar siang ini, dan ingin makan mentimun. Tapi ia tak berani masuk ke kebun Pak Tani. Kancil takut tertangkap lagi dan dimasak jadi sate oleh Pak Tani. Binatang cerdik itu hanya berani mengintip kebun. Air liurnya menetes melihat mentimun yang tengah dipanen oleh Pak Tani. Tiba-tiba muncul ide di kepala Kancil agar ia bisa mendapatkan mentimun. Di sekitar kebun Pak Tani, banyak hewan ternak yang sedang mencari makan. Kancil pun menghampiri si sapi yang sedang makan siang. Hei, sapi, kelihatannya enak rumputmu itu, sapa Kancil ramah. Sapi mengangkat kepalanya, memang enak. Kamu mau nyoba? Kancil menggelengkan kepala. Aku hanya bisa makan mentimun. Tapi mentimunnya ada di kebun Pak Tani. Tolak Kancil. Eh, sapi. Kamu mau menemani aku ke kebun Pak Tani? Tanya Kancil penuh harap. Tidak mau, ah. Kasian Pak Tani sudah kerja keras menanam mentimunnya. Si sapi menolak ajakan Kancil. Kancil kecewa dengan jawaban sapi. Tapi ia tidak patah semangat. Dihampirinya kambing yang sedang makan daun-daun. Aku punya makanan yang lebih enak dari daun-daun itu, celetuk si Kancil. Kambing berhenti mengunyah daun, lalu memalingkan wajahnya pada si Kancil. Apa yang lebih enak dari daun-daun ini? Tanyanya penasaran. Mentimun? Seru Kancil? Kita bisa mengambilnya di kebun Pak Tani. Di sana mentimunnya sudah siap dipanen. Ayo, temani aku mengambilnya. Penuh semangat si Kancil bercerita tentang mentimun-mentimun yang ada di kebun Pak Tani. Kambing menatap dirinya keheranan, lalu meletakkan daun yang dipetiknya di tanah. Kamu tahu tidak kalau Pak Tani menanam mentimun untuk biaya hidupnya? Sergah kambing, aku tak mau menemanimu ke kebunnya. Si Kancil langsung lemas mendengar jawaban kambing. Dengan lesu ia berjalan lagi hingga menemukan si Kerbau yang sedang mandi lumpur. Hei, Kerbau! Siang hari seperti ini kamu malah mandi bukannya makan. Tegur si Kancil kembali melancarkan rencananya. Tadinya mau makan, tapi belum ada makanan yang kutemukan, jawab si Kerbau sambil keluar dari lumpur. Nah, aku tahu tempat mendapatkan makanan. Mentimun di kebun Pak Tani sangat enak. Kancil bercerita tentang mentimun yang sudah siap dipanen pada si Kerbau. Tapi aku tidak berani mengambil mentimunnya, Timpal Kerbau. Jangan khawatir. Kamu tinggal menemani saja. Biar aku yang mengambil mentimunnya untuk kita, bujuk Kancil. Akhirnya Kerbau mau menemani setelah dibujuk lama oleh si Kancil. Kerbau berjalan perlahan ke kebun pada saat Pak Tani sedang memanen mentimun. Pak Tani tidak curiga karena Kerbau kadang-kadang memang terlihat di kebunnya. Padahal kali ini ada si Kancil yang ikut masuk ke kebun. Si Kancil tidak kelihatan karena terhalangi badan Kerbau yang besar. Kancil senang akhirnya bisa mengambil mentimun sebanyak mungkin. Pak Tani kemudian menemukan beberapa pohon yang tidak ada buahnya ketika sedang berkeliling kebun. Dia lalu teringat pada si Kerbau tadi siang. Tapi Pak Tani masih tidak yakin kalau Kerbau yang mengambil mentimun. Esok harinya si Kancil dan Kerbau mengulangi perbuatan yang sama. Mereka berjalan beriringan ke kebun mentimun. Sialnya, Pak Tani sedang mengawasi Kerbau kali ini. Pak Tani berteriak-teriak memanggil si Kerbau. Celaka, ada Pak Tani. Seru Kerbau gugup. Kancil mengintip dari balik tubuh Kerbau. Kamu tidak usah takut, Kerbau. Biar aku yang lari. Kamu di sini saja, dan ini mentimun untukmu. Si Kancil langsung lari setelah meletakkan mentimun dekat si Kerbau. Kerbau bingung dengan apa yang terjadi. Otaknya tidak bisa berpikir. Kena kau pencuri. Seru Pak Tani. Aku tidak mencuri mentimunmu, Pak Tani. Sanggah Kerbau ketakutan. Lalu ini apa? Sergah Pak Tani sambil menunjuk mentimun yang tergeletak dekat kaki Kerbau. Kerbau mengeluh karena baru paham diakali si Kancil. Tapi ia tidak bisa lari cepat. Pak Tani juga sudah berjaga-jaga dari tadi. Sebagai hukumannya, kamu harus membajak sawahku, Kerbau. Seru Pak Tani lagi. Jadilah si Kerbau membajak sawah Pak Tani sebagai hukuman. Padahal Kancil yang mengambil mentimun bukan dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.